Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Mas Rang Kali ini Mas Rang lagi ada di jalan Karawang nih Lingkar luar Karawang Atau kita biasa bilang Tanjung Pura Ini kondisi jalan tuh Lihat di sebelakang Mas Rang Udah mulai padet Entah gimana sore ya Tapi tadi Mas Rang jalan di awal Itu gak sepadet tahun lalu ya Mungkin nih tampilan arealnya kayak seperti ini nih Biar teman-teman tau Untuk kepadatan di Tanjung Pura, Karawang Kurang lebih seperti ini teman-teman Di tahun 2024 Nah di depan Mas Rang gak tau nih Mulai dari Kelari, Indramayu, Cerebon Sampai nanti masuk ke Jawa Tengah Semoga aja lalu lintasnya lancar Karena emang liburan kali ini panjang banget ya teman-teman ya Mulai dari minggu kemarin tuh ya Jadi kalau tahun lalu itu liburan awalnya pendek Tapi kalau untuk yang sekarang Liburnya tuh deket Jadi menurut Mas Rang ini yang membuat padetnya tuh gak begitu parah Beda seperti tahun-tahun lalu Nah cuman kurangnya adalah Tahun ini libur pulang yang harus baliknya tuh pendek banget Semoga aman ya Tapi kita lihat yuk Sebelum lanjut Mas Rang pengen doain kalian Puasanya lancar Mudiknya lancar Ketemu keluarga yang lancar Alias silaturahimnya lancar Mas Rang berharap kalian sehat Dijauhin dari penyakit dan marah bahaya Sebelum lanjut seperti biasa Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Halo selamat siang teman-teman Tadi udah ngeliat ya Gimana jalanan di daerah Pantura Nah kali ini Mas Rang mulai dari start lagi nih Mas Rang lagi ada di daerah Lenteng Agung Menuju Pasar Rebu Kemungkinan video mudik ini Mas Rang gak akan terlalu banyak Ngerekam beberapa hal yang gak penting Mas Rang pengen Langsung ke poin-poin intinya aja ya Kayak beberapa tempat titik-titik yang emang rame Emang seru SPBU Kayak gitu-gitu kali ya Jadi biar teman-teman nih yang gak mudik Juga tau vibesnya kayak gimana Oke Abis ini Mas Rang mau masuk daerah Pasar Rebu Seharusnya nih Mas Rang mudik tanggal 6 hari Sabtu Ini adalah puncak mudik ya Sebenernya dibilang puncak mudik di tahun ini agak susah Karena Untuk keberangkatannya tuh panjang Bisa ada yang Jumat Bahkan mungkin ada yang besok nih Di hari Minggu Atau bahkan mungkin Seninnya belum libur Jadinya Agak bingung menentukan Puncak arus mudiknya Tapi menurut Mas Rang Tanggal 6 ini adalah Puncak arus mudiknya nih teman-teman Nah Mas Rang pengen tau nih Nanti beberapa titik Yang emang rame Pemudik Mas Rang mau shoot Kayak gitu ya Jadi biar teman-teman yang gak mudik Ataupun yang mudiknya lewat Tol Jadi tau nih Lewat arteri tuh kayak gimana Vibesnya Alias kalau naik motor tuh kayak gimana Oke Kita cabut ya Nanti kalau udah sampe pasar rebuk Mas Rang shoot lagi ya Let's go Nah teman-teman Mas Rang udah sampe di pasar rebuk Dan liat sebelah kiri Itu Wih Udah mulai Rame ya Tapi Gak seperti tahun lalu Yang sampe ngebludak Penumpang bis tuh Sampai kesini-sini gitu ya Kalau teman-teman Ngeliat video tahun lalu Itu rame Pasar rebuk Tapi kalau Sekarang nih Biasa aja nih Apa mungkin bisa aja Nanti sore Untuk sekarang itu Jam setengah dua Siang Harusnya sih udah pada standby ya Tuh Jadi Ini adalah Kondisi Atau vibes Mudik Naik bis Dari pasar rebuk Tahun 2024 Nih teman-teman Kayak gini nih Nah teman-teman bisa ngeliat sendiri Seperti hari biasa ya Maksudnya Gak Rame-rame banget gitu kan Biasanya kan rame banget Dan teman-teman Sekarang Mas Rang pengen masuk si Bitung nih ya Dan udah keliatan banget nih Disortir nih Ini kayaknya udah disi Dengan pemudik semua nih Kalau teman-teman bisa ngeliat nih Di depan Tuh Ya kan Udah mulai berkelompok-berkelompok Mulai dari teman-temannya Atau ada yang sendiri Udah mulai keliatan nih Tuh THR hangus gara-gara Kakek Jeus Ya Bye-bye Indomie Nasik Gorku Rep ma'am masakan Ibu kuse Oke Jakarta Tegal Siap Sekarang itu jam berapa nih Mas Rang mulai masuk si Bitung Jam 3 sore Nih teman-teman Mungkin setelah buka Mulai rame lagi nanti ya Para pemudik Udah kayak mulai Bener-bener Wah ini nih Jamnya Mudik nih gitu Ini kenapa mas Rang jalan jam segini Karena Mas Rang pengen ngasih tau ke teman-teman Visibility Mudik ketika terang tuh seperti apa Kalau malam kan Nanti kemungkinan kita akan panjang malam terus ya Jadinya Mas Rang Tembusin sedikit Untuk Pas terangnya Oke Sementara ini Yang mas Rang lihat Baru ada beberapa Tujuan yang sekitaran Daerah Tegal Ataupun Brebes ya Mas Rang belum ketemu Motor-motor Plat jauh nih Terutama Plat-plat Jawa Timur Seperti ke Surabaya Terusnya Malang Ini belum kelihatan nih teman-teman ya Nanti kalau udah kelihatan Mas Rang update lagi Kalau dapet bocoran-bocoran Yang menarik ya Oke Kita lanjut lagi Teman-teman Kepadatan Udah mulai terlihat nih teman-teman ya Udah beberapa Pertigaan Atau persimpangan Yang deadlock nih Waduh Udah Penumpukan di Daerah sekitar Ini ya Tambun Cibitung Wah ini dia nih Depan kalau gak salah nih Pasar Cibitung Emang selalu bikin macet kan Gak mudik kayak macet Apalagi tambah mudik gitu kan Jadi ya Kayak gini udah Kita tinggal nikmatin aja Ini proses dari Mudik Kayak tahun ini ya 2024 ya Kayak gini nih teman-teman Jadi teman-teman Kalau Mau ngerasain ya itu Siap macet-macetan Kayak gini nih Oke Berarti Sebentar lagi Kita mau masuk Ke daerah Kerawang Atau nanti Masuk jalur Tanjung Pura Ya teman-teman ya Kalau dilihat dari Situasi jalan yang Kayak gini nih Teman-teman bisa ngeliat sendiri Sebenernya macet Diakibatkan kendaraan umum Atau angkot yang bertumpuk Kalau di daerah Sekarang teman-teman Mas Rang belum lihat Macet diakibatkan Gegara pemudik ya Karena Ya ini setelah Macet terusnya lancarnya Jauh banget gitu loh Jadi kayak bukan Ada penambahan volume Kendaraan Jadi emang macet Karena parkir sembarangan Terus ya Ngetem sembarangan Kayak gitu teman-teman Ini Itungannya Mas Rang masih dapat Speed rate 60 Tahun lalu Mas Rang cuman dapat Speed rate 30 Bahkan 20 Di jalur ini Ini alhamdulillah ya Seharusnya bisa lebih cepat Karena emang Menurut Mas Rang ya Mudik kali ini Banyak pilihan Untuk waktu pulangnya Beda seperti tahun lalu Nah cuman tahun ini Kurangnya adalah Waktu pulangnya Itu mepet Maksudnya waktu Arus balik itu mepet Karena kita Beberapa tuh Senin atau Selasa Udah kerja ya Sedangkan Jumat Itu udah H plus 2 Oke Kita terus ikutin Kita mau bahas Yang berangkat mudik dulu Nanti kalau ada yang menarik Di depan Mas Rang shoot lagi Kalau emang ada Titik-titik kemacetan Mas Rang update ya Teman-teman ya Oke Kita lanjut yuk Let's go Sekarang ini Jam setengah 4 sore Teman-teman Untuk Jalur Di daerah Mana nih ya Masuknya Mas Rang Masih udah Cikarang lewat sih Ini udah mulai Merayap sedikit demi sedikit Nih teman-teman Walaupun tidak terlihat Penumpukan Pemudik ya Mas Rang masih bilang Ini termasuk Jarak yang aman Buat mudik Karena Kita masih bisa Dapat satu mobil ya Tidak terlalu beriring-iringan Tuh Ini jatuhnya Seperti hari libur Biasa sih Kalau Mas Rang liat ya Nanti tapi gak tau Nanti pas Di persimpangan Tanjung Pura Lurus ke Kerawang Itu Kayak gimana ya Titik kepadatannya ya Semoga Lancar-lancar aja Biar pemudiknya Gak terlalu lelah Ketika udah mulai Masuk jalan Pantura Pesan Mas Rang sih gitu Buat teman-teman yang pengen mudik Tahun depan Atau Lagi mudik nih Mas Rang pesen Kalem aja bawanya Kalau ada yang bawanya Seruntulan Ugal-ugalan Dimin aja Yang capek dia ini Hati-hati Oke Aman Mas Rang udah Beli bukaan nih Tadi beli teh botol Sekalian beli rokok Buat takutnya Takutnya Seperti tahun kemarin Mas Rang gak bisa berhenti Buat Batalin puasa Jadi Mas Rang beli air Tadilah Di Masih daerah Jakarta gitu Kalian ngambil Duit Di ATM Wah Tapi kalau ngeliat kondisi Kayak gini Seharusnya Aman sentosa nih ya Mudik di tahun 2024 ini Alias Gak begitu crowded Tuh Jarak titik pengeremannya Juga masih aman Dijalanin 60-80 Juga masih aman Versi Mas Rang Oke Kita lanjut lagi teman-teman Tepat jam 4 Mas Rang masuk Tanjung Pura ya Untuk lurus ke arah Kerawang Ditutup teman-teman Tuh Bisa buat motor doang Atau Mungkin kita lewat sini Terus muter ya Ke Arah Karawang Kota Jadi kita bener-bener Diarahin Untuk lewat Tanjung Pura nih Wuuu Iya Iya Jadi Kita gak boleh lewat Kota lah Ya emang sebenarnya Biar gak terlalu crowded juga Lebih baik lewat lingkar sih Untuk Info lalu lintas disini nih Di Tanjung Pura Cukup padat Tapi gak rame-rame banget Terhitung cukup padat tuh Teman-teman Oh Lihat kepadatannya Nah ini Kecampur warga-warga lokal Yang pulang sih ya Jadinya Yang mudik nih Tersendat-sendat Karena kelihatan Dari speed rate nya juga Yang mudiknya gak ugal bawahnya Nih kalau yang warnok nih Santai tuh Tuh yang mudik Mau kemana sih ya Kalem aja sih Bawahnya Oke masrang seset kiri dulu Hati-hati Kita lanjut lagi teman-teman Semakin sore Volume pemudik Semakin terlihat jelas nih teman-teman Mulai dari Apa Packingan-packingan Di motor Yang emang udah kelihatan banget Kalau dia mudik Itu udah mulai keciri banget nih Disini nih Jadi emang Menurut masrang Tanjung Pura adalah Start orang Mudik Pantura ya Karena emang udah bener-bener Kelihatan banget nih ya Nih kayak gini contohnya Plat G Terus nanti banyak lah tuh Di depan tuh Lihat kepadatannya tuh Teman-teman Wuuu Seru banget ya Ini masrang sekarang Jam Setengah lima Rencananya mungkin Kita buka di Daerah ini ya Apa Simpang Jomin ya Kayak seperti tahun lalu ya Masrang juga pengen lihat Titik kepadatannya Di daerah Simpang Jomin Seperti apa Oke Tapi Masrang ketemu teman masrang nih Sebenernya temannya Bang Ochan nih Naik Karisma Naik KPH Yang rencananya mudik ke Gunung Kidul Di belakang masrang kebetulan Semoga bareng nanti ya Dia mau isi bensin di depan Setelah keluar daerah sini Nanti kita lihat Kepadatan di SPBU-nya Seperti apa Oke Yuk kita lanjut lagi Yuk teman-teman yuk Let's go Oke teman-teman Ini adalah kondisi Dimana sekarang jam Berapa nih Pengen jam lima Mau ke arah Cikampek Ini masrang lagi ada di SPBU Tuh liat Wah Antriannya sampai sana tuh Panjang banget Yang itu juga motor Antriannya sampai sana Kacau Wih gila rame banget ya Nih kalau teman-teman mau lihat Arus baliknya Eh apa Arus mudik ya Nih kayak gini nih Pas banget kita dapet sunset yang cantik banget nih teman-teman Bagus ya Ini masrang lagi ada di Polres Karawang Udah mulai pemudik Memadat itu Lihat Motor semua Pesisi bensin Kita lanjut lagi Oh masrang belum pake sarung tangan Saran masrang ya Kalau kalian pengen ngeras di daerah pembensin Pastiin Siapin uang recehan 2000 Karena biasanya ada parkir ketika kalian Di dalam SPBU ya Makanya masrang di pinggir nih Dekat pos polisi Jadinya aman Minimal gak ada yang narikin dah Karena masrang cuma sebentar banget tuh Oke Kita lanjut jalan lagi ya teman-teman yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini udah mulai rame nih teman-teman ya Di Cikampek Masrang udah masuk Cikampek Dan sepertinya nanti puncak arus mudiknya Setelah buka puasa Nah beberapa udah mulai pada keluar nih Kayak emang pengen buka puasa sekalian di jalan Kemungkinan nanti masrang akan ketemu Titik paling kreditnya Mulai dari Simpang Jomin Sampai ke Indramayu Kita lihat aja nanti ya Semoga jalanannya lancar dan aman Nih tapi di depan nih Udah keliatan banget padatnya seperti apa tuh Semoga sistem ganjil genap di tol juga nih teman-teman Bisa di jebul ya Karena kalau tetap diberlakukan Kemungkinan mobil-mobil pribadi yang pelatnya tidak sesuai ya Itu akan keluar ke jalan arteri Ya kelar aja sih motor Semakin rame Oke kita coba seset kanan Tuh udah mulai tuh terlihat kepadatan itu teman-teman Oke kita ambil kiri Nice Wow udah mulai stuck nih Tuh sampai berhenti Masang lagi ada di jalan Ahmad Yani tuh Dekat Mall Jogja Cikampek Uh padat ya Nah kayak gini nih Vibes mudik nih teman-teman nih Uh Tuh Yogja Cikampek ya Pas banget Semoga padat-padat ini Cuman hanya karena mall Ataupun persimpangan Bukan karena volume Kalau sampai karena volume ya Kemungkinan Sampai masuk di Cikampek Simpang Joumin Akan seperti ini terus Wah kan Sepertinya cuma mobil parkir nih teman-teman Di depan mall Oh Depannya lancar lagi kita Oke Kita gas lagi yuk Let's go Biar teman-teman tau nih Ambience para pemudik kayak gimana Nih Ambience para pemudik di tahun 2024 Kurang lebih didominasi emang Plat-plat Jawa Barat Jawa Tengah ya teman-teman ya Dari tadi Mas Rang belum nemu Motor-motor Jawa Timur nih Mungkin ketika kita udah masuk Jawa Tengah Baru tuh kesortir Terutama yang daerah Tegal nih Banyak banget nih Pemudik daerah Tegal Daerah Cerbon Yang tadi Mas Rang liat Selebihnya masih campur Mas Rang belum liat perbedaannya Jadi Ini yang bisa Mas Rang update Dari titik kemacetan Yang ada di Cikampek Menuju Simpang Joumin nih teman-teman Oke Kita lanjut lagi Alhamdulillah teman-teman Mas Rang udah masuk Simpang Joumin nih Dan Alhamdulillah Simpang Joumin Lancar teman-teman Dan di depan ini Kita udah mulai masuk Pantura Jawa Barat Wah Alhamdulillah ya teman-teman ya Wih untuk kondisinya rame lancar nih Yang Mas Rang sebut Rame lancar ya Seperti ini nih Tidak desek-desekan Dan untuk jarak pengereman motor Masih terbilang aman Karena bisa dibilang Satu mobil masih aman nih teman-teman ya Tuh jaraknya gak terlalu rapat Tidak seperti tahun lalu Itu cukup rapat teman-teman Oke Kita gas lagi Nanti mungkin setelah Apa Ketika udah pengen maghrib Mas Rang baru ngerest Untuk berbuka ya Oke Yuk Let's go Oke teman-teman ya Kendaraan dari arah Jawa Menuju Jakarta Ini macet total Mungkin karena imbas Kontraflow Yang ada di tol nih teman-teman Jadinya semua bis Kendaraan roda 4 itu Ambil jalur arteri Dari arah Jawa Menuju Jakarta Jadi terlihat Arah seberang ini padat banget Beda malah seperti Kita nih ya Yang arah ke Jawa Atau arah ke Timur Cenderung ramai lancar Tuh Lihat kepadatannya Di arah seberang teman-teman Wow Padat banget Weh Mio nya ada stiker MSRG Kacau Halo mas salam kenal Maaf nih Gak bisa ngejar nih Padat banget Mas Rang Oke Masang coba Saya set kiri Sip Masuk kiri lagi Oke Wah Hitungannya rame lancarnya Tapi cukup padat ya teman-teman Jadi agak susah nih Buat salip penyalipnya Dan ini adalah Kondisi Pantura Menjelang maghrib nih teman-teman Alhamdulillah Lancar Itu kannya gak rame lancar ya Sekarang udah lancar Enak banget Buat mudik Speed bisa konstan Di 80 Dan Cukup aman ya Jadi jarak antar kendaraannya Bisa dibilang Kita bawa 80 Itu Kita nge-rame nya Masih aman Mudik tahun ini Lebih friendly Karena emang Libur yang Cukup panjang di depan ya teman-teman Tapi ya Vibesnya jadi kurang greget nih Kayak gitu Tapi ya Kita nikmatin semua bagian dari prosesnya Macet-macetannya kita nikmatin Lancar ya Alhamdulillah Iya gak teman-teman Oke Kita kembali gas lagi ya teman-teman Let's go Oke teman-teman Udah pengen maghrib Saatnya Kita ngeres dulu nih Buat batalin puasa Karena waktunya Serta lagi Udah pengen berbuka Sambil cari tempat-tempat Yang asik Kita Udah Apa Nanti sekali cari tempat-tempat yang asik Kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya Wuh Karena kita Pengen buah puasa Saatnya kita pesen-pesen yuk Topi mas Apa ya Kita Setelah-setelah dulu Mas Lang udah bawa bukaan Nih buat batalin teman-teman Taraaa Wih Yuk Alhamdulillah teman-teman Kita udah buka nih Aduh Aduh Lebih besar Seperti tadi mas Ram bilang di jalan ya Untuk jalan Pantura di Mudik Lebaran 2024 ini Hitungannya sih rame lancar ya Tapi bodak bukit banget kacau Wih Makin aja Oh di arah Manu Kau mandi Kau mandi udah lewat Maghriban Nanti kita Cabut lagi Lagi parkir ranteng disitu dia Oke Kita mau ngobin-ngobin dulu Let's go Mas Lang baru dapat info dari Mamangnya Katanya lebih rame kemarin Tanggal 5 daripada tanggal 6 ini Ini terlihat tuh Jalur Pantura Arah Dari Barat menuju Timur Itu Sepi teman-teman nih Tuh Malah kayak di Monas ya Ngebut-ngebut bawahnya Sepi teman-teman Yang dari arah Timur Ke arah Barat Malah terlihat padat Karena mungkin dikeluarin ya Dari tol Karena Yang di tol udah mulai masuk Kontraflow Jadinya Mungkin pada keluar ke Arteri Menurut Mas Rang sih Oh iya Udah malam Saatnya kita nyalain stick lamp Anjay Buat warning aja Lucu kan Ini Identity Mas Rang nih dulu nih Kalau Turing Pake gini-gini ya Tampain Nggak buat Apa Minggir-minggirin orang Cuman buat taruh di motor Biar bis Ngeliat gitu lah Alias Knotis Tuh Oke setengah 7 Kita jalan lagi teman-teman Tuh Tanggal 6 sekarang Yuk Prepare Let's go Ya teman-teman Sekarang kita mulai masuk Kalisewo ya Kalisawo Kalisewo Ah lupa Mas Rang Ini tempatnya Para Harry Potter Tuh Kalau kita mau bagi rejeki Monggo silahkan Tapi Ini panjang banget loh Biasanya kan Di depan sana kan Ini udah ada Dari Depan Ini sejauh berapa lah ya Dua kiloan ada kayaknya Mas Rang udah nyiapin Beberapa Ntar tinggal Dibagi Tetap hati-hati ya Pelan-pelan aja teman-teman Kita kasih yang Beberapa minoritas Mas Monggo Yuk Monggo 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 mas Monggo bu Monggo Sip Udah Beres semuanya Saatnya kita Cabut lagi ya Teman-teman Oh Ini ada lagi Biar Pembagiannya Adil ya Maaf Sebelah sana Maaf Yang di ujung kali ya Teman-teman ya Karena emang udah jadi kayak Budaya disini Teman-teman ya Jadinya mau kayak gimana Oke Kayaknya cukup Duit maserang udah abis nih Hihihi Oke Kita lanjut lagi Teman-teman Tempat jam 7 lewat 15 Kita mau masuk Daerah Indramayu nih teman-teman Dan Bensin maserang udah mulai Abis Jadi dari rumah tuh udah penuh Maserang udah siapin duit 100 Dan duit 100 nya belum kepake Rencananya mau kepake Di SPBU daerah Sini nih Daerah Indramayu nih Padet Hati-hati Oke Masuk mobil Sip Kita lanjut lagi Teman-teman Ini Sayang banget nih Ternyata yang mati tuh Selain speedometer maserang Indikator send Tapi untuk maserang tuh Sering matiin Siap manual gitu loh Tangan maserang Kayak saradan gitu Buat matiin tombol Ini Send Send gitu Jadinya aman lah Walaupun indikator Di speedometer gak nyala Tapi maserang sebenernya Ngesend kok Kanan-kiri-kanan kirinya Kayak gitu Ini ada SPBU Maserang isi dulu sebentar Kemungkinan gak begitu padet Oke Karena abis ini Akan susah lagi SPBU Nyari Pertamak Wah Pertamak Kantrinya lumayan Tapi gak apa-apa Yuk Wah Lumayan Kantrinya Oke Maserang udah isi Total penuhnya 45 ribu Teman-teman Kembali goceng Gak apa-apa ya Dan Kebaran tuh Banyak kayak Yang lapin motor gitu Maserang bilang tadi Nggak usah dilapin Bu Tapi nanti saya kasih Ntar lah ya Cepan-teman Gares Oke Maserang saatnya Ngerokok-ngerokok dulu Di Gapan Yuk Setelah isi Bensin 45 Kita lanjut Lagi Teman-teman Tadi Maserang isi di Daerah Indramayu Makin malem Makin seru Nih teman-teman Tuh Lihat Dan Jalannya udah mulai Tratur ya Gak kayak tadi Ada sebagian yang Ugal Ada yang pelan banget Nah kalau ini Speed ratenya Hampir sama semua nih Jadi seolah-olah kayak Turing bareng aja Gitu loh Gak ada yang selap-selip Andai-andai Nyalip Ya pake sen Lebih seru aja Karena emang Biasanya yang disini-sini Ngejaga badan Biar sampe Di daerah Brebes Tegal Itu masih fit ya Karena kalau Digeber Pasti Pas sampe-sampe Brebes Tegal itu Badan capek banget Biasanya kayak gitu Karena kan padet banget Di jalanan ya Beda kalau kamu Kayak turing biasa Jadi Saran Maserang Kalau kamu mudik Pengen coba-coba mudik Walaupun kamu gak punya kampung Baiknya jaga badan Sampai Emang bener-bener Pas lah capeknya Gitu loh Kayak Maserang nih Maserang pengen coba gas Sampai kayak ke tempat biasa Di daerah Grimzing ya Atau Batang lah Kasarnya kayak gitu Buat ngeres nanti Oke Kita gas lagi Temen-temen Dan tuh Kalian bisa ngeliat sendiri Padetnya kayak gimana Oke Kita ambil sen kiri Seperti Seperti Maserang juga di Lapan puluhan kok Normal Kalau kayak padet-padet Gini 60 Maserang cari titik Ngeremnya Biar aman aja Suatu saat Atau ya jangan sampai ya Di depan tuh ada Kenapa-kenapa rem mendadak Jadi Maserang masih bisa dapet Dan belakang Maserang Gak ada Gak ada berat motor Maserang Kayak gitu sih Oke Kita lanjut lagi Temen-temen Abis sebat-sebat nih Di depan Polres Indramayu Tuh Sebentar lagi Kita mungkin makan malam Di ini kali ya Cerbon Untuk Kondisi jalan Pantura nih Di daerah Indramayu Lihat tuh padet ya temen-temen Beda seperti di Mana Sebelum masuk Indramayu Kayak tadi di Apa Pemanukan Ini Kayaknya kendaraan Udah mulai berangkat semua Jadi bisa dibilang Volume kendaraan Di daerah Indramayu Padetnya Hitungannya hampir 70-80% Lihat aja Kalian mau ngebut gimana tuh Kondisi jalannya kayak gitu Eden ya Gokil Nih dapet kosong Cuma segini doang nih Sisanya di belakang Bakal penuh lagi Oh padet banget di belakang Oke kita prepare lagi Temen-temen yuk Let's go Maserang udah Masuk di Arjawinangun nih temen-temen Lihat Kepadetan pemudik Pemotor Wih Nyaris 90% Memenuhi jalan Ini ya Arteri ya Kalau tadi Di Indramayu Masih ada campuran Mobil Sekarang bisa dibilang 80-90% Dikuasai Roda 2 Alias motor Jadi temen-temen Bisa lihat ya Di video ini Padetnya kayak gimana Speed rate Maserang Juga hanya bisa Jalan di 60 KPJ Jalan di 80% Terlalu ugal Menurut Maserang Jadi Ya 60% Udah lah Yang paling pas Ketika di depan Ngeram Medadak Maserang masih bisa Ngelakuin heartbreak Kayak gitu temen-temen Kayak macet-macetan Di Jakarta kan temen-temen Tuh Temen-temen lihat sendiri Ketika ada mobil yang belok Impact ngeramnya tuh Sampai Siet gitu loh Jadi Sangat Hati-hati banget Oke Setelah nanti Masuk Cerebon Kemungkinan Maserang akan Ngeras buat makan Di Ini ya Makan nasi jamblang Tapi nasi jamblangnya Bukan nasi jamblang Yang legend Seketemunya aja Karena Biar gak usah Terlalu repot lah Kasarnya gitu Oh kebetulan Ini ada yang ikut Maserang Jadinya gak bisa Maserang ajakin Ke tempat-tempat yang Ini Apa Autentik Kelamaan nyarinya Gitu Oke Maserang lanjut dulu Nanti kalau udah pengen Sampai masuk Daerah Kota Cerebon Maserang jut lagi ya Maserang juga pengen tau Kepadatannya gimana Karena di jalur itu Bisa jadi Dua cabang ya Satu ke Jawa Tengah Dan yang satu lagi Ke Bandung Maserang pengen liat Nanti kepadatannya Seperti apa Oke Kita cek bareng-bareng yuk Let's go Oke teman-teman Ini di depan Sudah persimpangan Cerbon ya Tuh Lihat kepadatannya teman-teman Kalau ke kanan Kalau ke kanan kita Ke Bandung Ke kiri Kita masuk ke Tegal Sama Jawa Tengah Waduh Rame Wah ini kacau Si rame nya Tapi Gak serame Tahun lalu Ini cukup Padet ya teman-teman Maserang Bilang rame aja Gak 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 ampe kecot Gak ampe padet Banget kan Tahun lalu kan Kita disini Macet-macetan nih Tapi alhamdulillah Sekarang lancar Dari arah sana Ini Hitungannya Padat merayap ya teman-teman ya Tuh Wah Vidometer maserang Kedip-kedip nih Jadi susah ngeliat bensin ya Tapi Masih keliatan sedikit sih Masih full maserang Di Cerebon Oke teman-teman Abis ini Kayaknya kita bakal Ngeres makan dulu Maserang pengen makan nasi jamblang Aja lah Pinggir jalan Yang murmer Oke Kita lanjut yuk Cari kulineran Malem Nasi jamblang Nah ini kita makan nasi jamblang Yang bareng sama mas demung nih teman-teman Oke Nasi jamblang lagi kita teman-teman nih Sambel Sambel dua Nanti lauk ambil sendiri Siap Wih mantap Es teh manis A'ah Wih Yuk kita nyendok dulu Selamat makan teman-teman Telur Kerang Sambel Wih Di Joss ya Yuk kita makan dulu Wah banyak buat pilihan nih Nyenangin ya Makan nasi jamblang Kayak ramesan Lu apa mas Menunya mas Tolor sama Apa ini ya Tahu Ini Apa Kayak perkedel Tentang Yuk selamat makan teman-teman Abis makan selesai udut Teman-teman Teman-teman pengen tau gak Dicerbon Lalu di tasnya kayak gimana Nih kita kasih lihat ya Tuh Udah mulai terurai nih teman-teman Jadi yang Jawa Barat Model-model kayak plate Itu tuh udah gak ada Disini Jadi kepadatannya Udah mulai terurai nih teman-teman Jadi gak begitu padat-padat Tapi mas Rang juga gak tau ya Nanti Disana tuh kayak gimana Ini kalau dari Jakarta Dari arah sana Sana menuju ke Jawa Tengah Gitu Nanti kita lihat ya Semoga gak macet-macet banget Wih Sekarang itu jam Berapa nih mas Rang makan Jam 9 lewat 10 Tadi jam 9 lah makan Oke Mas Rang sebat-sebat dulu Abis itu kita jalan Sengah sepuluhan kali Atau jam 10 lah Let's go Abis makan Kita lanjut lagi teman-teman Ini kita pengen masuk Daerah Cirebon Kota yang terminal ya Kalau ditanya mas Rang Tingkat pemudik di Cirebon Kota gimana nih Kalau menurut mas Rang Cirebon bener-bener udah terurai ya Teman-teman ya Jadi Minimal gap Jawa Barat Yang kayak sekelas plate Itu tuh udah gak ada nih Tinggal Plat-plat Tegal Berbes AA ke Bumen Kemungkinan nanti yang dia belok kanan Mungkin kita setelah Tegal Itu kita baru bener-bener lihat Perbedaan yang signifikan ya Antara pemudik Motoran Di Pantura Akan berkurang jauh banget Tapi nanti kita lihat sendiri kayak gimana ya Oke Ini di Cirebon nanti kalau ada yang menarik Kalau udah ada rame-rame lagi Mas Rang shoot lagi ya teman-teman ya Sementara ini Masih biasa-biasa aja Oke Kita cabut ya teman-teman Let's go Malah terjadi Kepadatan di Lampu Merah setelah Terasmi nih teman-teman Tuh Jalannya tersendat-sendat Entah di depan ada apa ya Atau emang karena volume Kendaraan Atau emang ada acara Atau Emang Ada sesuatu gitu Ini mas Rang juga belum tau Rame banget nih Jalannya tersendat-sendat Ini kita harusnya belok kanan ya Gak tau nih macetnya gara-gara apa nih Tuh padat banget teman-teman Coba kita ambil ke kiri dikit Terus kita belokin ke kanan ya Soalnya gak jalan Tuh gak jalan kan sama sekali Entah kenapa ini Tuh Wih Bahkan ini buka tutup nih Yang ini ditutup dulu Yang dari arah Apa Cerbun kota Tuh Sebentar lagi Kita mau masuk perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah nih teman-teman Wih Selalu mas Rang rekam kan Kalau perbatasan Entah kenapa Suka aja Tuh Selamat datang Di Polres Brebes Jadi Yap Jembatan itu adalah Penyambung antara Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dulu mas Rang pernah bilang Kalau jembatan itu adalah Pemisah Antara Jawa Barat Jawa Timur Tapi ternyata salah Yang bener kata-katanya adalah Penyambung Penyambung Jawa Barat Dan Jawa Timur Teman-teman Eh Jawa Timur Jawa Barat Dan Jawa Tengah Maafin Oke Kita lanjut lagi Teman-teman Setelah ini Mas Rang akan cari Jalur Ringkar Untuk menuju Ke Tegal Tapi gak ngelewatin Kota Brebes Mungkin juga Pasti udah dialihin Seharusnya ya Seharusnya Kita lihat aja nanti Oke Kita cabut lagi Teman-teman yuk Let's go Sekarang jam Berapa nih teman-teman Jam 11 Pas Nih Kita lagi nemenin Bongkaran Karbunya netes Tuh Banyak banget Tuh Kayaknya dari Pelampung Tuh Mocor terus Teman-teman Daripada banyak tangan Mending Mas Rang Diam aja Tuh Kayak di bengkel Kayak di bengkel Bongkar bodi Semuanya Bensinnya yang mocor Teman-teman Tapi emang Ini jadi rest area tuh Anak-anak CB juga Lagi bongkar Sama Masnya juga bongkar Maaf maaf Mas Biar gak kehinjek Nunggu adem Baru ntar dibongkar Inteknya Sebenernya ini Gara-gara Mas Rang Mas Rang Di jalan Mana tuh Dari Cerbon Ke Indramayu Wah kusut di jalannya Terus Mas Rang bilang Mas ngerokok yuk Ngerokok Mampir tuh ceritanya Di sini nih Lah malah Pelampungnya Ini Bocor Ya Pak Beda Ganti pake pelampung Dalatama Mas Oke kita santai-santai dulu Sekarang jam Tengah 12 Mau dibongkar Karbunya Habis itu baru Kita cabut lagi Ya Pake nginep-nip juga Gak masalah Ya kan Yuk Terus ikuti Tapi di sini Temen-temen Udah mulai Masuk Berbes Udah mulai Gak padet nih Jalanannya Alias Tadi kan Para pemudik Rata-rata Ngambil arah Jatibarang tuh Jatibarang Berwokerto Ke Kebumen Jadi yang Karang Utara nih Yang Karang Semarang lah Mas Rang bilangnya Semarang Pekalongan nih Udah mulai Agak-agak berkurang Terus ikuti nih Semoga nanti Masih dapat Temen Mudik Sampai ke area Batang Atau Alasroban Cabut Temen-temen Mau tau Pantura race Yang sebenarnya Nggak Tuh Di Pantura Nyeting karbu Nyeting karbu Patung Mas Rang Baru nih Temen-temen Poka Kacau Dibilin Bandindi Kopara 2 Tapi enak Adem Pake ini Buat Turing Enak banget Ini Sambil tungguin Sekarang itu Jam 12 Lewat 5 Kita masih ada Di daerah Brebes Oh iya Makasih ya pak Udah tua Minumannya Ini Susu jahe Beda Kalo yang muda Kopi Dia besennya tuh Nih kalo yang tua Susu jahe Kalo ditanya Kondisi Pantura Jalanannya Aman sih Mungkin Mulai masuk Berbes Jangan Ngambil Tengah Tengahnya tuh Eh gini Biasanya yang flyover Kamu tuh hati-hati Karena Biasanya sambungan flyover itu Di Pantura Lumayan tinggi Jadi pelan-pelan aja Takutnya motornya terbang-terbang Kalo kamu gocengan sama istri kamu Atau pasangan kamu Itu bahaya Temen-temen Jadi Setiap ketemu flyover Pasti hati-hati Itu pesen Mas Rang Kalo di Pantura Terus Kalo untuk lobang Jangan terlalu dekat Sama pengendara Di depannya Takutnya Yang depan tuh Ngeri mendadak Kamu gak sempet Ngindar Itu bahaya Jadi Jaga jarak lah Jarak Minimal Minimal banget tuh Satu mobil lah Satu mobil berarti kurang lebih Lebih dong 6 meter lah 6 meteran Kayak gitu Pesan Mas Rang ya Jangan sampai Kamu pengen Niatnya lebaran Niatnya selatu rahim Malah Kenapa-napa Di Pantura Terus yang ketiga Sabar Kalo ada yang Mugah-mugah Emang harus ditantangin Biarin aja Kalo emang Mau celaka Mereka aja Kamu jangan Kayak gitu sih Pesan Mas Rang Yuk Ini masih Mas Rang masih Beres-beres Mas Rang juga mau sebat-sebat dulu Abis kita cabut Oke Kita lewat Lingkar ya Kalo ke kota Brebes itu lurus Kita lewat Lingkar aja Biar lebih cepet Wih Nah Wah tapi Dari arah sana Hitungannya Rame teman-teman Tuh Oke Bismillahirrahmanirrahim Mas Rang udah masuk Tegal kota lagi Teman-teman Ya Ketemu banyak Teman-teman lagi nih Kita Di Jalan Tegal Tadi kita lewat Lingkar Cuman Ya Gak nyampe 10 Teman yang Riding lewat Situ ya Rata-rata lewat Dalam kota semua Mas Rang udah yakin Pasti akan ada Penumpukan tuh Di Brebes kota Sampai ke Masuk Tegal ya Nah ini sekarang Mas Rang Udah Di Tegal Dan ngeliat Beberapa rombongan Emang masih cukup rame ya Masih cukup Signifikan Keliatan ini Teman-teman nih Jadinya seru aja Apalagi dari lawan arah Tuh liat Pada lewat Arteri semua Jadi seru ya Kasarnya bisa dibilang Pantur apa Semudik itu 24 jam rame nya Hi Mantap Kita habis ini Masuk Pemalang Habis Pemalang Pekalongan Tuh liat teman-teman Serame ini Yuk kita geser Ke depan yuk Oke Mas Rang Mas Rang mau update Buat daerah Tegal Kabupaten ya Teman-teman ya Disini emang Corcorannya baru Tapi sayang Lampu jalannya nih PJU ya Nggak nyala nih teman-teman Jadi cukup bahaya nih Nah ini baru mulai nyala nih Tapi tadi Sepanjang dari Mulai perbatasan Kita keluar dari lingkar Lampu PJU nya mati Wah itu cukup bahaya sih Nih Mulai mati lagi nih teman-teman PJU nya Jadi buat teman-teman yang Pengen lewat sini Setelah hari H Karena kan video Mas Rang Tayang sebelum Lebaran nih Jadi bisa jadi patokan Teman-teman ya Jalur pantura Di Tegal tuh seperti apa Untuk asfalnya Jaminan aman nih Corcoran baru nih teman-teman Tapi tetap hati-hati ya Oke Mas Rang lanjut lagi Nanti Mas Rang update lagi Kalau ada hal sesuatu Yang perlu Mas Rang sampaikan Ke teman-teman di rumah Yuk let's go Teman-teman ini adalah Suasana perbatasan Tegal Pemalang ya Itu di depan udah Ada gate Atau gapura Yang menjadi penyambung Antara Tegal Dan Pemalang Sepi banget Yang mudik udah gak ada SBBU nya gak pake ngantri Tadi kan Teman-teman bisa lihat sendiri Aduh Assalamualaikum Nih kalau kita ambil kanan Itu masuk kota Pemalang Tapi Mas Rang lebih seneng lewat lingkar Entah kenapa Lebih lebar aja jalannya Itu beberapa pemudik Seneng tuh Lewat dalem tuh Lewat kota Mas Rang pilih lewat lingkar aja ya Kita ambil kanan aja Teman-teman Udah agak padet Dan udah ada mobil-mobil pribadi nih teman-teman Yang sepertinya emang kampungnya Daerah-daerah sini nih Rame lagi Walaupun bukan rame pemotor ya Mas Rang mau update teman-teman Di daerah Panarukan Comal Pekalongan lah ya Ini Corcorannya udah Cakep Parah Lampunya juga nyala Semuanya Alias Ini udah oke banget Buat Dipake mudik Ataupun turing ya Teman-teman ya Tuh Janya kelihatan luas banget Ih Enak loh Sumpah Ini suka sih Mas Rang Tuh Comal baru SPBU Kita gas terus masih ya Teman-teman ya Mungkin kita akan ngeres Di depan-depan lagi lah Tapi yang jelas Mas Rang Pengen update Kalau untuk Rombongan mudik Ya Kelihatan Tapi tinggal Udah 20% ya Sisanya warga lo Lokal ini teman-teman Dan mudiknya juga mudik-mudik jarak pendek ya Mudik-mudik orang Tegal ke Semarang Orang Semarang ke Tegal Kayak gitulah Tapi Kalau yang dari Jakarta Ke Semarang Ke Jogja Ataupun ke daerah Jawa Timur Bener-bener bisa dihitung Pake jari Ini teman-teman Tepat jam Berapa nih Setengah 3 Ini Mas Rang Udah pengen Keluar dari Mana Pemalang Eh Pekalongan Keluar dari Pekalongan Menuju Batang Nih teman-teman Eh Batang masih Pekalongan ya Sebenernya ya Ya pokoknya Pengen menuju Alun-alun Batang Dan disini Dari arah Timur Ke Barat Bis sudah mulai pada masuk tuh Harapan Jaya Ini bis lokal Ini di depan Sebelah kanan Mas Rang Udah Mulai masuk Alun-alun Batang ya Harusnya ya Ya Mas Rang cuman pengen update Lokasi aja sebenernya Karena Mau yang di update Pemudik juga Pemudiknya udah dikit nih teman-teman Udah gak banyak Jadinya Kurang seru ya Tapi gak tau Nanti kita dari Mulai Pantura ini Ke arah Jogja Biasanya tuh Banyak mobil pribadi Yang lewat Ini teman-teman Kemanggu Wah Itu bakalan seru sih Nanti kita lihat ya Semoga Rame Dan kita bisa Tahu Suasana jalannya Seperti apa ya Oke Yuk Ini Mas Rang lewatin aja Batang Mas Rang cuman mau update Batang kayak gini nih Di depan udah ada Alun-alun sebelah kanan Ya gini aja Nanti Mas Rang akan skip Ketika Mas Rang ngeres Ataupun udah mulai Masuk ke daerah Waleri Temanggung Temanggung Sampai Seterus ya Oke Yuk Lanjut teman-teman Kita udah masuk Green Sink nih Kalau kita ke kanan Teman-teman Ke Alas roban Jalur lama Teman-teman Nih Yang seberang Sebelah kanan Tapi Kita lewat Green Sink aja Yang agak rame Seru ya Kalau mudik lewat sini Itu banyak banget Tukang jajanan Yang 24 jam Walaupun sebenernya Setiap hari pun 24 jam Tapi entah kenapa Pas ketika momen mudik Ini tuh rame banget Maksudnya terang banget Gitu ya Jadi seru aja Mau lewat selatan Lewat utara Selalu gini Seru ketika tempat Rest area nya tuh Senang ngeliatnya Mas Rang udah masuk Pasar Waleri Ini teman-teman Jangan ditanya ya Ada pemudik gak Mas Rang Ada Tapi tambah sedikit Banget Kalau lurus Kita bisa ke Semarang Tadi ambil kiri Juga bisa ke Semarang Ini kita di depan Tuh Setelah Pasar Waleri Kita ambil kanan Arah Temanggung Soekorjo Temanggung Nah Kita di depan Lewatin gua Punda Maria Kita kayaknya Mau isi bensin dulu Mas Renal Karena bensinnya Udah Tiris Di atas merah Oke Yuk Di depan Nanti sebelah kira Ada SPBU Kita isi SPBU dulu disitu Mas Rang Mas Rang udah Masuk ke daerah Skorjo ya Gua Bunda Maria Oke Oke Kita ambil kanan Wow Sobeng Susah ngindarnya Biasanya Kalau Arus mudik Banyak mobil pribadi Temen-temen disini Tapi Entah kenapa ya Kayaknya Semenjak ada Tol Trans Jawa Mereka milik Keluar Solo Terus jalan Dari Solo Ke Jogja Tuh Biasanya Sampai macet Daerah sini Terus Kita yang motor Nyalipnya susah Tapi kayaknya Nggak berlaku Sekarang Ini sepi banget Temen-temen Nah Mas Rang Udah sampai Di Bundaran Sukorjo Sekarang itu Jam 5 Kurang 15 Sepi Banget Kita ambil kiri Tuh Jogja Magelang Temanggung Wah Terguling Tratnya Oke Kita Lanjut lagi Temen-temen Yeay Akhirnya Kita ketemu Santoso juga Ini temen-temen Cuman Bisnya Tuh Fontnya sama kan Iya Mas Rang Jontek Bisi ini Temen-temen Fontnya Santoso Tua Dan Melegenda Anjas Yang punya Kawasan nih Temen-temen Gunung Tidar Oh Di depan Gunung tuh Cantik Banget Di kiri Sunrise Di kanan Gunung Wah The best Selamat pagi Temen-temen Dari Parakan Temanggung Cantik Banget Seneng Banget Keliat Selamat pagi Temen-temen Sekarang Udah jam Berapa nih Pengen Jam 6.15 Yuk Kita lanjut Rame Pada Sanmori Masang juga Sanmori Tapi dari Jakarta Iya Oke Kita lanjut Lagi Let's go Alhamdulillah Alhamdulillah Temen-temen Mas Rang Masih ketemu Temen dari Jakarta Nih Naik Vario 125 Walaupun Tinggal dia doang Yang lainnya Udah warga lokal Ketika udah masuk Daerah Temanggung Pengen menuju Ke Magelang Nih ya Temen-temen Magelang Eh secang Magelang Adem Wah cakep Mas Rang Udah masuk Artos Nih temen-temen Alias Jalan Magelang Nah Kita lihat nih Apakah ada temen Tidak Tapi ada sih Satu tuh Plat B Eh Alhamdulillah Wih Pagi di Magelang Nih sebentar lagi nih Atau Tiga hari lagi ya Eh Empat hari lagi Ini bakalan macet nih jalan Diisi plat B Semua Tapi mau gimana ya Emang udah jadi tradisi ya Temen-temen ya Sekarang itu jam Berapa sih Bentar lu Kasih truk yang ngeblong dulu Sekarang itu jam 7 kurang 15 Kemungkinan kita sampai Jam 8 Atau setengah 8 Mas Rang mau summery Kemudian makan Ya makan berapa tadi ya Ya 50 ribu lah Tuh biaya yang dikeluarin tuh Sudah 200 ribu Terus Kalau ditanya Mas Rang Pantura aman gak? Overall Pantura aman 24 jam Kalian mau berangkat Kapanpun ya Gak musti melebaran juga Pantura tetap rame Temen-temen Jadi gak perlu khawatir sih Kalau kamu mau ngeret di Pantura SPBU banyak Tempat jajan banyak Aman Terus Mas Rang perjalanan Berapa jam Hitungannya perjalanan Mas Rang nih 2 Eh 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Hitung-hitung perjalanan Mas Rang itu Ya 20 jam lah ya Temen-temen ya Gak sih 18 Uh Tapi ya Tetap Mas Rang seneng Mas Rang nikmatin Kayak gitu Buat kalian yang pengen mudik Mas Rang berharap hati-hati Di jalan Kalem aja Jangan emosian Terus Kedaraannya dijaga Fisiknya dijaga Itu aja sih Extra tank cukup Sebelum berangkat Pesan Mas Rang itu Siapin receh Buat parkir Ataupun toilet Nah Pinter-pinter Buat milih Milih Makanan Selama perjalanan Tuh temen-temen Tanya harga Sebelum pesan Itu wajib Hukumnya Udah Aman Itu aja ya Mas Rang ucapin Negi banget nih Buat temen-temen yang nonton Dari awal sampai akhir Dan kayaknya Akan ada part 2 Dari Jogja ke Blitar Seperti biasa Mungkin tayangnya Abis Lebaran kedua kali ya Kayaknya gitu aja Mas Rang pamit Undur diri Sampai ketemu Di konten mudik selanjutnya Ada berangkat Dan ada pulang Insya Allah Oke Mas Rang pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa